Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nambanduhu wa nasainuhu wa nasafiruh Wa na'udzubillahimin syurur Yang ofisina wa misyayati amalina Mayyadihillah wa falamadilala Wa mayyudilhu falahadiyalah Amabat Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang asas-asas Kontrak syariah Jadi di pertemuan sebelumnya Kita udah belajar tentang goror, maisir Dan riba Nah kita akan mengetahui pada pertemuan kali ini Tentang asas-asas kontrak syariah Memang ada beberapa video Perkuliahan yang saya ambil dari Saya ngajar semasa lalu, tapi ada juga yang Saya perbarui Karena saya rasa perlu ada pembaruan Jadi nanti kalau misalnya ada pengumuman Yang tidak relevan Maka bisa ditanyakan dan bisa di skip Jadi nanti kalau misalnya ada tugas Atau pemberitahuan yang penting Akan saya infokan juga di grup whatsappnya Nah Kita mulai di pendahuan Sebagaimana kita ketahui bersama Prinsipnya adalah Lembaga-lembaga keuangan syariah Itu mendasarkan operasionalnya pada prinsip Larangan atau seriba Tidak adanya goror Tidak boleh ada maizir atau perjudian Nah kemudian menggiatkan hasil Apa usahanya itu Dengan mekanisme bagi hasil Sebagai mengganti konsep bunga Nah para pemikir muslim Sudah banyak menjelaskan bahwasannya Landasan bunga atau interes Itu dilarang Karena menimbulkan terjadinya Ketidak adilan atau injustice Dalam tatanan ekonomi masyarakat Sebaliknya Lembaga ekonomi syariah Secara konsep Konvensional Didasarkan atas prinsip kemitraan Berdasarkan kestaraan Atau equality Keedilan Kejujuran Dan mencari keuntungan yang Halal semata Karena tidak ingin mendelimi Pihak-pihak yang terkait Munculnya Akat-akat atau kontrak-kontrak syariah itu Itu adalah antitesis Dari Akat-akat konvensional Yang dinilai melanggar Satu tentu saja ajaran Islam Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dan kemudian dengan prinsip-prinsip Keumuman lainnya Kemanusiaan lainnya Bahwasannya memang kalau Bunga itu menceke Atau mendelimi Bagi pihak-pihak terkait Nah Prinsip-prinsip tersebut Mungkin sangat ideal saat ini Bahkan ada yang berpendapat Penerapan prinsip tersebut Pada lembaga keuangan syariah Bersifat otopis Dia ada beberapa yang memang meragukan Tidak mungkin Lembaga Ekonomi syariah bisa Atau lembaga keuangan syariah Bisa menerapkan hal itu Nah munculnya keraguan tersebut Itu dapat dipahami Karena Mengingat betapa lama Perekonomian Diasarkan pada sistem operasionalnya Pada konsep perbankan Dengan hubungannya Jadi memang Kita sudah berabat-abat lamanya Sejak Mulai di bangsa Bangsa sebelum kita Sejak jaman Romawi Kemudian jaman Jahiliya Jaman muslim itu Riba itu Sudah mengakar kuat Di daerah kita Kalau kalian baca di ekonomi Konvensional Itu Instrumen Riba Adalah salah satu Bukan Instrumen bunga Adalah salah satu Variable makroekonomi Jadi misalnya Maka Bunga itu bisa Digunakan Untuk hal yang positif Dikasumsi sekarang Hutang tidak apa-apa Hutang terliunan Tidak apa-apa Karena itu Untuk tujuan pertumbuhan Tidak berbasis pada Hukum dari hutang sendiri Hutang sebenarnya tidak ada masalah Tapi kalau ada Unsur riba di sana Kemudian jadi Masalah ketika Uang beranak pinah Maka yang paling tepat adalah Yang itu Mudah robah itu Yaitu transaksi Yang mana keuntungannya itu Berdasarkan dari Kegiatan usahanya Gitu Jadi enggak Bukan kok Uang itu beranak pinah Dengan sendirinya Kayak ekonomi Apa Teori Value of money Bahasanya Uang itu Bisa bernilai Ekonomi Jika digunakan Untuk kegiatan tertentu Dan besarnya Keuntungan itu Tergantung usahanya Apa Yang digunakan Bukan kok Kemudian Uang 100 juta Kemudian harus jadi 115 juta Karena Bunga sekian Padahal Itu tergantung pada Jenis usahanya Karena lebih adil Jika Uang 100 juta Tidak diapapakan Uangnya Terus 100 juta Tapi kalau Uang 1 juta Digunakan untuk Bisnis Misalnya Lontong Atau bisnis Ayam Misalnya kita gunakan Untuk mendirikan Perusahaan GoFood Nah itu Tentu saja Keuntungannya Berbeda Nah ini Karena Pemutar Arah Pemahaman Lama Terhadap Pemikiran Baru Yang masih Dalam Proses Konsolidasi Pengembangan Masih Perlu Banyak Proses Waktu Karena Memang Ekonomi Islam Itu Masih Masih Terbilang Baru Untuk Sistem Perekonomian Kita Di Indonesia Sendiri Adanya Perbankan Sariah Yaitu Bank Sariah Pertama Itu Bank Amalah Pas Masih Pak Soeharto Dan kita Nyebutnya Tidak Bank Islam Tapi Bank Sariah Karena Ada Tendensi Menggunakan Kata Islam Itu Ada Instruksi Pemberontakan Maka Lobinya Ada Menggunakan Sariah Nanti Pembahasan Perbankan Sariah Akan Dijelaskan Nah Mari kita Mulai Dengan Definisi Akad Akad Pakai Del Nah Dalam Terminologi Hukum Islam Kita Kenal Dengan Isilah Akad Sementara Dalam Isilah Hukum Indonesia Disebut Perjanjian Kalau Dalam Isilah Bahasa Inggris Disebut Dengan Agreement Disamping Kedua Di atas Ada Isilah Kontrak Yang Isilah Selapan Dari Bahasa Inggris Kontrak Ada Isilah Yang Sepadan Dengan Isilah Kontrak Yaitu Transaksi Yang Merupakan Terjemahan Dari Bahasa Inggris Transaction Kesemuanya Itu Dapat Diatikan Suatu Perjanjian Atau Kontrak Nah Kalau Dalam Bahasa Arab Akadaya Kiddo Akedan Itu V Sulasi Itu Kalau Yang Belajar Sorok Berarti Perjanjian Atau Persetujuan Kata Ini Juga Bisa Diatikan Tali Yang Mengikat Kenapa Karena Akan Adanya Ikatan Antara Orang Yang Berakat Ikatan Antara Ujung Sesuatu Atau Dua Perkara Baik Ikatan Secara Nyata Maupun Ikatan Secara Abstrak Dari Satu Atau Dua Sisi Nah Sedang Dari Asas Asas Dari Bahasa Alam Asasun Dasar Bukan Asasin Kalau Asasin Creed Itu Game Asasin Pembunuh Asasun Bahasa Arab Basis Adan Fondasi Secara Terminologi Asas Adalah Dasar Atau Sesuatu Yang Menjadi Tumpuan Berpikir Atau Berpendapat Isla Lain Yang Memiliki Arti Sama Dengan Kata Asas Adalah Prinsip Dasar Atau Kebenaran Yang Menjadi Pokok Dasar Berpikir Bertindak Dan Sebagainya Nah Muhammad Daud Ali Mengartikan Asas Apabila Dihubungkan Dengan Kata Hukum Adalah Kebenaran Yang Dipergunakan Sebagai Tumpuan Berpikir Dan Alasan Pendapat Terutama Dalam Penegakan Dan Pelaksanakan Hukum Ada Basis Dasarnya Dasar Pokoknya Dari Definisi Tersebut Apabila Dikaitkan Dengan Perjanjian Dan Hukum Kontrak Syariah Adalah Kebenaran Yang Dipergunakan Sebagai Tumpuan Berpikir Dan Alasan Pendapat Tentang Perjanjian Terutama Dalam Penegakan Dan Pelaksanaan Hukum Kontrak Keuangan Syariah Nah Ini Asas Asas Kontrak Syariah Itu Ada Beberapa Yang Pertama Adalah Asas Kebebasan Berkontrak Jadi Mabda Khuryah Khurun Itu Merdeka Al Takut Yang Kedua Yaitu Kerelaan Atau Konsensualisme Atau Arido Kemudian Yang Ketiga Persamaan Hukum Atau Kestaraan Al Musawah Yang Keempat Adalah Keadilan Atau Al Adalah Yang Kelima Adalah Asas Kejujuran Dan Kebenaran Yaitu Asidik Yang Keenam Adalah Asas Janji Mengikat Kemudian Yang Terakhir Adalah Asas Tertulis Alkitab Mari Kita Bahas Satu Per Satu Nah Kebebasan Berakat Yaitu Prinsip Hukum Yang Menyatakan Bahwa Setiap Orang Itu Dapat Membuat Akad Jenis Apapun Tanpa Terikat Kepada Nama Nama Yang Telah Ditentukan Undang Undang Syariah Dan Memasukkan Klausul Apa Saja Kedalam Akad Yang Dibuat Sesuai Dengan Kepenting Sejauh Tidak Ber Akibat Terhadap Harta Sesama Dengan Jalan Yang Batil Jadi Tidak Sampai Mengakibatkan Makan Harta Sesama Atau Makan Barang Barang Yang Halam Jadi Kita Diberi Kebebasan Untuk Berakat Karena Kalau Asal Mu'amalah Itu Al-Ibahah Kalau Fikirnya Seperti itu Asal Asal Dari Mu'amalah Itu Boleh Hatta Sampai Ada Dalil Yang Menunjukkan Keharamannya Beda Kalau Masalah Ibadah Kalau Ibadah Kita Tunggu Ada Dalilnya Bagi Kita Melaksanakan Kalau Kita Melaksanakan Sesuatu Yang Tidak Dalilnya Dalam Hal Ibadah Jadi Bidah Itu Sebenarnya Hal Hal Ibadah Misalnya Seperti Dukur Empat Rekat Kalian Bikin Lima Rekat Itu Jadinya Jadi Ibit Ah Karena Tidak Ada Dalilnya Itu Masalah Ibadah Tapi Kalau Mu'amalah Beda Cerita Hubungan Transaksi Bisnis Kalau Tidak Dulu Tidak Ada Dalilnya Kita Membuat Gap Selama Tidak Melanggar Prinsip Sariah Tidak Melanggar Dalil Dalil Sariah Bagaimana Dalam Quran Penuhilah Akat Atau Perjanjian Dalam Hadis Tirmizi Dibayatkan oleh Tirmizi Dari Amar Bin Auf Kaum Meslimun Terikan Dengan Syarat Syarat Yang Mereka Buat Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Yang Halal Atau Menghalalkan Yang Haram Misalnya Transaksi Tentang Penipuan Transaksi Pembunuhan Transaksi Yang Diharamkan Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Islam Maka Itu Kita Tidak Terikan Dengan Hal Hal Itu Yang Selanjutnya Kerelaan Atau Konsensualisme Atau Arhide Asas Konsensualisme Menyatakan Bahwasannya Untuk Terciptanya Suatu Perjanjian Cukup Tercapainya Kata Sepakat Antara Para Pihak Tanpa Perlu Dibending Formalitas Formalitas Menentu Dalam Hukum Islam Pada Perjanjian Perjanjian Itu Bersifat Konsensualisme Atau Ardido Setuju Selama Tidak Melanggar Prinsip Islam Contoh Zina Kalau Sama-sama Sukau Tapi Melanggar Prinsip Islam Melanggar Dela Al-Quran Maka Itu Diharamkan Selama Itu Keridaan Itu Tidak Berbeda Dengan Islam Maka Itu Diperbolehkan Sebagai Menekon Satu 4 Ayat 29 Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kamu Makan Harta Sesamamu Dengan Jalan Batil Kecuali Jika Makan Harta Sama Itu Dilakukan Dengan Cara Tukar Menukar Berdasarkan Perizinan Timbal Bali Atau Kata Sepakat Diantara Kamu Jadi Antara Kesepakatan Atau Ada Keridoan Seperti Asas Ini Menyatakan Segala Bentuk Transaksi Yang Dilakukan Harus Atas Kerelaan Semua Pihak Tidak Boleh Adanya Paksaan Atau Ancaman Pemerasan Adanya Persemahan Hukum Asas Ini Memberikan Tandasan Bahwa Kedua Belak Yang Melakukan Kontrak Mempunyai Kedudukan Yang Sama Atau Setara Antara Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Ada Golongan Atau Ras Kamu Ras Jawa Saya Ras Sunda Saya Lebih Mulia Hukum Kalau Kontrak Saya Bisa Dua Kamu Satu Itu Tidak Beli Bahasanya Dalam Puan Sot Sot Ke 49 Ayat 13 Disjelaskan Hai Manusia Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki Laki Dan Seorang Rumuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Supaya Kamu Saling Kenal Mengenal Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulai Di Antara Kamu Di Sisi Allah Yalah Orang Yang Paling Takwa Di Antara Kamu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal Artinya Apa Maksudnya Dari Quran Ini Kita Diciptakan Oleh Allah Itu Ada Laki Laki Ada Perempuan Ada Bersuku Minang Ada Suku Bugis Ada Ada Amerika Aborigines Sebagainya Itu Kok Bukan Kemudian Karena Saya Putih Kemudian Saya Lebih Berkuasa Kalau Kamu Hitung Lebih Lebih Rendah Itu Enggak Sebenarnya Sama Enggak Boleh Ada Ini Ketika Jaman Rasisme Masih Luar Biasa Di Amerika Tidak Persama Rataan Orang Orang Kulit Hitam Ditindas Dengan Orang Kulit Putih Seperti Itu Jadi Orang Yang Dari Waktu Masa Pembangunan Amerika Orang Afrika Banyak Dicolik Kemudian Dipekerjakan Akhirnya Maka Dipanggil Sebagai Negro Orang Kulit Hitam Di Amerika Dipekerjakan Sebagai Budak Hanya Ketika Walaupun Sudah Perbudakan Dihapuskan Orang Kulit Hitam Tetap Didiskriminasi Di sana Akhirnya Ketika Dia Bertransaksi Berkontak Tidak Dipercaya Kalau Dia Menjadi Orang Kulit Hitam Kalau Menjadi Seorang Pianis Jadi Orang Yang Pejabat Tinggi Diragukan Dan Dikirah Kriminal Nah Ini adalah Asas Keadilan Atau Al Adalah Pelaksana Asas Ini Dalam Kontra Dituntut Untuk Berlaku Benar Dalam Mengungkapkan Kehendak Dan Keadaan Menuhi Perjanjian Yang Telah Mereka Buat Dan Menuhi Semua Kewajibannya Walaupun Kita Bertransaksi Dengan Muslim Kita Tetap Harus Adil Kebencian Kamu Terhadap Suatu Kaum Membuat Kamu Tidak Berlaku Adil Adil Itu Harus Kepada Semua Golongan Semua Agama Semua Orang Kalau Bertransaksi Kita Bertransaksi Dengan Muslim Tidak Semesta Tidak Semena Kita Kemudian Kita Membuat Mereka Dia orang Kristina Tidak Tidak Bayar Tidak Kayak Gitu Kita Menjungi Keadilan Nah Keadilan Adalah Tujuan Yang Hendak Diwujudkan Oleh Semua Hukum Entah Hukum Islam Ata Hukum Positif Dalam Hukum Islam Keadilan Langsung Merupakan Perintah Allah Keadilan Merupakan Sendi Setiap Perjanjian Yang Dibuat Oleh Para Pihak Adil Itu Tidak Berarti Sama Adil Itu Sesuai Proporsinya Orang Yang Kerja 2 Jam Sama Orang Yang Kerja 1 Jam Selur Gajinya Harus Beda Dengan Proporsi Kerjanya Seringkali Di jaman Mordana Ini Akad Ditutup Oleh Satu Pihak Dengan Pihak Lain Tanpa Meliki Kesempatan Untuk Melakukan Negosiasi Mengenai Klausul Akad Tersebut Yang Kurang Tepat Kalau Akad Cuma Sepihak Kemudian Asas Kejujuran Dan Kebenaran Allah Berbicara Benar Dan Memberikan Semua Pemerintahkan Untuk Sesama Semua Orang Muslim Untuk Jujur Dalam Segala Urusan Dan Perkataan Allah Semoga Berbicara Bertaqwa Kepada Allah Dan Katakanlah Perkataan Yang Benar Islam Dengan Tegas Melarang Kebohongan Dan Penipuan Dalam Bentuk Apapun Nilai Kebenaran Ini Memberikan Pengaruh Pada Pihak Pihak Yang Melakukan Kontrak Untuk Tidak Menipu Dan Melakukan Pemangsoan Pada Saat Asas Ini Tidak Diperenuhi Atau Tidak Terpenuhi Atau Cacat Legalitas Kontrak Yang Dibuat Bisa Menjadi Rusak Atau Tidak Berlaku Ya Yang Merasa Dirugikan Akibat Ketidak Jujuran Yang Dilakukan Pihak Lainya Dalam Sebuah Kontrak Dapat Menghentikan Proses Kontrak Tersebut Misalnya Ternyata Kita Bertransaksi Untuk Menggunakan Alat Printer Misalnya Ternyata Kok Printer Printer Rusak Nah Itu Patil Kita Pengen Menggunakan Yang Bagus Seakan Di Desain Bahwasannya Kita Yang Merusakan Yang Menyewa Merusakan Nah Itu Kita Sebagai Ini Bisa Melakukan Investikasi Kalau Ternyata Ada Satu Yang Tidak Jujur Maka Kontrak Itu Bisa Batal Teruang Dikembalikan Nah Asas Janji Itu Mengikat Ya Jika Dalam Kesakatan Pasaran Janji Adalah Hutang Dalam Al-Quran Dan Hadis Terdapat Banyak Perintah Agar Memenuhi Janji Dalam Kaitan Usul Fikih Perintah Itu Pada Dasarnya Menunjukkan Kewajiban Al-Asul Fil Amr Apa Itu Saya Lupa Al-Asul Asal Dari Perintah Itu Wajib Kalau Tidak Salah Begitu Versi Arab Hal Ini Berarti Janji Mengikat Dan Wajib Dipenuhi Seperti Firman Awas Dan Penelilah Janji Sesungguhnya Janji Itu Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Konvensional Dikenal Asas Fakta Sunta Servanda Yang Berarti Janji Itu Mengikat Yang Dimaksud Adalah Suatu Kontrak Yang Disebut Secara Sah Oleh Pihak Mengikat Para Pihak Sebut Secara Penuh Sesuai Isi Kontrak Tersebut Asas Tertulis Dalam Kontrak Sari Adalah Dimana Dalam Suatu Perjanjian Hendaknya Dilakukan Secara Tertulis Agar Dapat Dijadikan Sebagai Alat Bukti Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Persengketaan Maka Kalau Kita Bertransaksi Apalagi Jumlahnya Banyak Itu Harus Ditulis Karena Hitam Di atas Putih Ada Sebuah Dokumen Yang Membuktikan Ya Tertulis Dalam artian Ya Kita Menulis Dengan Tinta Bisa Dengan Pena Bisa Dengan Datangan Digital Datangan Darah Kalau Zaman Dulu Yang Membuktikan DNA Atau Retina Yang Perjanjian Yang Selama Itu Kita Sepakati Sebagai Bukti Untuk Apa Ya Yang Bisa Dilihat Dalam Al-Baqorah 282 Sampai 83 Dapat Dipahami Bahwa Allah Sampai Menganjurkan Kepada Manusia Agar Suatu Perjanjian Dilakukan Secara Tertulis Dihadiri Para Saksi Dan Diberikan Tanggung jawab Individu Yang Melakukan Perjanjian Dan Yang Menjadi Saksi Tersebut Nah Selain Itu Juga Dianjurkan Pula Jika Suatu Perjanjian Dilaksanakan Tidak Secara Tunai Maka Dapat Dipegang Suatu Benda Sebagai Jaminan Secara Tidak Tunai Utang Kalau Disini Dalam Artian Utang Itu Utang Tidak Berriba Kalau Kita Membayar Secara Nyijil Itu Kita Masih Berutang Tapi Selama Jumlah Pokoknya Tidak Berubah Tidak Ada Masalah Dalam Melaksanakan Kontra Maka Garusan Untuk Melakukannya Permasalah Di Mungkin Hari Ketentuan Ini Dasar Al-Quran Surah Al-Baqarah Dua Yang Artinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Kamu Melakukan Utang Untuk Waktu Yang Diretukan Hendak Kamu Menuliskannya Dan Hendak Seorang Penulis Menuliskannya Dengan Benar Jangan Penulis Menolak Untuk Menuliskannya Sebagaimana Allah Telah Mengajarkan Kepadanya Maka Hendak Dia Menuliskan Dan Hendak Orang Yang Berhutang Itu Mendiktikan Dan Hendak Dia Bertakwa Kepada Allah Tuhannya Dan Jangan Dia Mengurangi Segit Pun Darinya Itu adalah Prinsip Untuk Menuliskan Akad Perjanjian Perjanjian Ya itu Mungkin Untuk Perkuliahan Kali Ini Terima Kasih Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Di Bagian Kolom Komentar Atau Bagian Diskusi Di Psikologi Dan Jangan Lupa Untuk Absen Sesuai Tepat Waktu Nanti Kalau Ada Tugas Akan Saya Sampaikan Juga Di WhatsApp Nen Assalamualaikum Wabarakatuh